hai 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 baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Batam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala di Sayyidina Muhammad semoga Buya selalu dalam rahmat Allah dan hidup Buya diberkahi Allah dan mendapatkan diri Allah dan segala urusan dakwah Buya Allah mudahkan Amin Ya Rabbul Alami maaf Buya mau bertanya suami saya seorang yang baru hijrah dan dia sangat-sangat semangat mengamalkan agama dan pemikiran saya dan suami saya bertentangan saya maunya KB keluarga berencana tapi dia gak mau karena dia katakan KB itu tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan juga orang-orang soleh dari itu dia berdalil bahwasanya banyak anak itu rezeki sebagaimana ada di dalam Al-Quran dan Nabi serta orang-orang soleh juga banyak anak-anaknya dan apakah betul Buya KB itu program orang kafir dan apakah KB ini ada disyariatkan agama dan KB itu pandangan agama kita KB itu pandangan agama kita bagaimana tolong penjelasannya biar pembicaraan Buya saya rekam dan saya kasih dengar suami saya syukur antas jawabannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh yang pertama harus kita jelaskan definisi daripada KB itu sendiri Hai KB itu keluarga berencana kalimatnya indah kalau dalam bahasa Arab itu ada dua lafad yang dipakai yang satu namanya tahdidun nasli yang kedua adalah tandimun nasli kalau tahdidun nasli membatasi anak itu enggak boleh haram mutlak tapi kalau tandimun nasli ngatur kelahiran biar tak sundul-sundulan baru enam bulan hamil lagi biar aturnya tandimun nasli mengatur kelahiran agar sempurna di dalam menyusui anak yang pertama dan kedua tandimun nasli nah ini perlu dijelaskan kalau tahdidun nasli membatasi anak itu mengatur Allah kurang ajar ini makanya nanti masuk wilayah cara berkabih yang pertama selaita iminisi itu jadi kalau tandimun nasli bukan tahdid tandim mengatur mengatur sah-sah saja cuman nanti cara kalau tahdid enggak ada kita enggak ngomong masalah tahdid membatasi enggak ada sekarang bicara tandim mengatur baik yang kedua adalah apakah pernah diperkenankan orang menghindari kehamilan kalau masalah tujuan jelas kalau tujuannya membatasi enggak boleh hanya satu poin yang harus dipahami yang takut melahirkan karena takut enggak bisa ngasih makan itu yang haram mutlak Alhamdulillah kucing di belakang itu enggak pernah berfikir siapa yang ngasih makan anakku masa anda kalah dengan kucing banyak tuh saya bayangin kalau kambing kan bisa korban banyak-banyak disini cuman kucing sayang sama wirok mohon maaf jadi yang enggak boleh adalah anda menghindar dari kehamilan karena takut riski itu yang tidak boleh satu-satunya yang tidak boleh adalah anda takut riski awas kenyataannya yang banyak karena itu kalau anda ingin mengatur biar rapi kelahirannya biar agak gede sedikit anak saya dan sebagainya atau anda masih punya kesibukan sesuatu tugas besar atau kesiapan mental seorang ibu dan sebagainya nah ini adalah babnya beda tapi yang satu tadi apa karena takut enggak bisa ngasih makan semua ini kurang ajar memang yang ngasih makan siapa selama ini ada orang fakir anaknya 12 itu makan semuanya seger-seger lagi sebelahnya kaya raya kurus enggak ada urusan itu makan susah kadang-kadang bukan karena makanan tidak ada Allah bikin susah makan ya kan begitu tak taunya yang sebelahnya fakir masalah yang bikin enak itu akan lau yang paling enak kan di dalam perut sendiri namanya apa napsu makan lapar sudah ada anak susah makan ada sebelahnya ibunya ke dapur balik lagi sudah habis nasinya Alhamdulillah enak makan dia baik kalau masalah caranya caranya itu bagaimana apakah ada contoh dari sahabat Nabi contoh menghindari kehamilan ada pada sahabat Nabi jangan mengatakan tidak ada sampai dari sahabat Nabi yang Jabir bin Abdullah mengatakan kunna na'zil wal wahyu yanzil sahabat Nabi dulu kalau menghindari dari kehamilan itu adalah mohon maaf ini majlis mulia namanya azl azl itu adalah mengeluarkan mani di luar rahim jadi seorang laki-laki tidak mengeluarkan mani di dalam rahim kalau dalam rahim kan terjadi pembuahan jadi mengeluarkan mani di luar rahim karena ingin mengatur kehamilan tersebut nah ini adalah sebuah contoh dari sahabat Nabi wal wahyu yanzil itu dan masih ada wahyu turun ini maksudnya apa sahabat Nabi melakukan yang demikian biarpun tersembunyi ketahui lah diketahui oleh Allah kalau memang itu dilarang tentu akan ada larangan dari Allah jangan kau lakukan azl ini adalah riwayat semacam ini adalah dasar para ulama yang ingin menjelaskan tentang hukum bagaimana mengatur kelahiran baik artinya kalau anda ingin mengatur kelahiran boleh-boleh saja apalagi di zaman sekarang ini misalnya ada seorang yang ingin nikah di usia muda karena mungkin masalah sekolah takut masuk wilayah haram dan sebagainya tapi di sisa lain mereka yang penting lah pacaran halal deh daripada masuk pacaran yang haram orang-orang zaman sekarang na'udubillah dinikahkan tapi mereka saling menjaga mereka cari kepuasan akan tapi agar terhindar dari kehamilan sah-sah saja yang dibikin itu ada lagi mohon maaf bahkan menghindar dari kehamilan itu sesuatu yang harus kadang contohnya ada seorang ibu yang ternyata sudah difondis sama dokter berbahaya tentang kandungannya kalau melahirkan bisa mengarah kepada kematian ayo mau apa pakai so' quran-quran hadith nabi tidak ada larangan hamil kau matilah kau tidak begitu tidak ada ada aturan yang indah sehingga yang namanya mengaturkan kandungan itu kadang-kadang menjadi wajib hukumnya bukan saja segera boleh atau tidak boleh menjadi wajib kapan disaat seorang ibu mungkin sudah difondis sama dokter tidak bisa melahirkan karena masalah punya periwayat jantung yang membahayakannya atau apa atau ada virus yang saat ini diketahui bahasanya kalau ibu ini melahirkan, pasti anak punya penyakit sama dengan ibunya. Seperti virus-virus HIV atau apa dan sebagainya. Nah ini kan kasihan anaknya akan hidup dengan seperti itu. Maka di situ ternyata, ini hanya seandar memberikan gambaran bahwasannya mengatur kandungan kehamilan, menghindar dari kehamilan itu tidak mau telak halal, juga tidak mau telak ha, haram dilihat keadaannya dulu. Tujuannya seperti apa sih? Tujuan untuk mengatur, okelah untuk mengatur. Untuk mengatur kehamilan. Baik, tadi yang mutlak haram, yang pertama adalah kalau anda takut melahirkan karena takut tidak bisa mengasih makan anak adalah haram. Haram. Di sisi lain ada yang mengatur kandungan, menghindar dari kehamilan, hukumnya wajib. Loh, kok jadi wajib? Haram ke wajib? Jauh banget ini. Wajib adalah kalau memang kelahiran menurut dokter, ahlinya. Ustaz tidak berlaku di sini. Mohon maaf. Jangan sok ustaz tawakal, 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 bunuh diri itu namanya. Kata dokter memang sudah punya penyakit macam-macam. Di antaranya apa? Takut kehamil kelahirannya menjadikan sebab matinya seorang ibu. Atau sakit yang membahayakannya. Atau akan menjadi sebab cacatnya sang bayi atau sakitnya sang bayi. Maka saat itu menjadi wajib. Menghindar dari kehamilan. Kehamilan. Ada bersetelahnya dari yang haram yang wajib adalah boleh-boleh saja. Ya ingin mengatur ya, bentar dulu deh hamilnya. Jangan bulan depan deh, tahun depan deh. Biar anak kita umur dua tahun cukup nyusui. Masa dua tahun langsung tiga. Nah ini kurang bang? Ya deh, kesepakatan. Nah, selain daripada yang haram dan selain daripada yang wajib tadi, Anda suka-suka boleh pilih. Baru sekarang kita melangkah caranya itu kayak apa? Cara yang jelas sah adalah dengan azl tadi. Kenapa? Anda enggak membawa orang lain. Azl adalah mengeluarkan sperma di luar rahim. Tentunya ini ada kesepakatan juga dong. Mungkin seorang istri tidak mau dengan itu semuanya. Kesepakatan yang baik. Karena menghindar. Karena keindahan itu juga seorang pasangan gitu. Jadi, kesepakatan. Jadi, mengeluarkan. Ini di antaranya. Atau mohon maaf menghindari dari kehamilan. Niat-niatnya jelas saya enggak bahas niat. Ini bagi yang boleh-boleh. Ini tengah-tengah tadi. Tidak haram, tidak wajib. Caranya sekarang bicara. Di antara yang diperkenankan adalah mohon maaf. Adalah dengan tidak melibatkan orang lain pokoknya. Kondom. Kemudian, kalau sudah masuk melibatkan orang lain, di sepertilihat tingkat daruratnya. Misalnya apa? Mohon maaf. Pasang sepiral. Ya, sepiral. Itu melibatkan orang. Melibatkan orang lain. Jangan dianggap sepele nanti. Kecuali, suaminya dokter. Pasang-pasang sendiri. Oke lah. Pasanglah dia. Tapi masang biasanya orang lah. Nah, biasanya. Kalau layang kedua ini, harus melalui petunjuk dokter. Artinya, kalau seandainya wanita ini hamil, akan membahayakan tentang kelahirannya. Ada tanda-tanda waktu melahirkan dulu. Misalnya, Masya Allah, jantung ini semuanya. Atau, nah ini baru, dia boleh mengambil ini. Ya, karena sudah masuk wilayah darurat. Hajat yang mendesak. Maka, itu pun dipilih nanti. Dipilih dok. Apa? Bidan yang solehah. Bidan yang solehah itu, hanya sekedar memasang spiral selesai. Tidak usil, tidak ingin tahu. Kalau laki-laki, wajah, haram. Mentang-mentang, wajah diizinkan ya, masang spiral. Saya pikir, asal dokter. Dokter laki-laki. Yang bodoh suaminya. Istrinya diobok-obok sama orang tahu. Mau. Ini kan kebodohan seorang suami. Nganterin istrinya ke dokter laki-laki, mau saja. Asal khusus hal-hal yang sangat pribadi. Ini. Ini beda. Siapa yang masang dulu? Jelas. Kemudian, ada lagi selesai yang masang ya. Obat. Bagaimana dengan obat? Memang obat itu tidak melibatkan orang lah. Lain. Kalau obat itu harus melibatkan dokter yang lain laki. Bagaimana dengan obat? Kadang-kadang obat juga merusak, merusak hormon apa, tidak faham lah ada. Kalau merusak ya jangan. Kalau obat. Nah ini. Dengan obat. Kemudian ada satu lagi. Cara yang sangat tidak diperkenankan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang dalam keadaan orang itu normal. Orang sehat. Kemudian melakukan satu kontrasepsi yang menjadikan orang tersebut tidak akan bisa membuai. Kalau laki-laki atau wanita tidak membuai. Dipotong pokoknya habis. Tidak bakal punya kelahiran. Ini yang haram. Kecuali karena waktu-waktu sakit tadi. Seorang wanita sudah diponis. Dia membahayakan. Harus dipotong membahayakan. Itu. Tapi kalau orang normal melakukan itu semuanya. Mendahuli Allah. Kurang ajar pada Allah. Katanya apa? Kan kita sudah punya anak tiga bang. Terus yuk kita hentikan saja biar tidak hamil. Siapa tahu kalau ternyata anaknya tidak panjang umur. Tidak punya anak. Ayo. Mendahuli Allah. Pengen melahirkan laki bengong. Sudah teranggur begini. Jangan. Mungkin Allah. Jadi ini adalah masalah cara. Seperti itu. Kemudian. Suami yang bertanya tadi. Kalau suami anda mendengar. Ya diskusi dong. Jangan keras kebawah. Pakai Quran, hadis, nabi. Seolah tidak boleh dan sebagainya. Ini cara pemahaman ulama dong. Baik. Jadi ada yang wajib. Ada yang hak. Haram. Di tengah-tengahnya. Tinggal kita lihat prosesnya di dalam. Mengambil satu langkah untuk mengatur kelahiran tersebut. Seperti itu hukumnya. Semoga Allah memberikan pahaman. Jangan takut punya anak banyak. Ini ibu-ibu pada pemikiran punya anak banyak kan? Kalau bapak-bapak sih tenang aja. Jangan pernah melahirkan. Ibu-ibu bertanya. Ibu punya anak banyak? Jangan khawatir. Tak suruh milih. Ibu punya anak 16. Hebat semua. Alim-alim semuanya. Sama punya anak satu kayak setan pilih mana? 16 cu. Jangan khawatir. 16. Wah. Jangan khawatir. Makanya. Alhamdulillah. Wah ini. Cukup nanti. Nggak usah pakai promo. Ini anaknya 16 aja kali ini. Berapa full sana majlis ini? Wallahu'alam bisawab. Pha. 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 Terima kasih telah menonton